Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Artan Purwo Bersama saya Artan Di video tutorial kali ini Saya akan membahas cara membuat shortcut aplikasi Pada tampilan desktop secara manual Mungkin banyak dari teman-teman yang sudah bisa Tapi beberapa dari teman-teman Ada yang masih bingung cara membuatnya bagaimana Nah disini khususnya Bagi teman-teman yang setelah install Adobe Photoshop CS6 Yang saya bagikan pada video tutorial sebelumnya Ada yang shortcut atau desktop iconnya tiba-tiba hilang Dan nanya harus diinstall ulang atau bagaimana Seperti itu Jadi Saya contohkan seperti ini Disini ada shortcut Adobe Photoshop CS6 Saya juga pernah mengalami seperti itu Disini tiba-tiba hilang Ini saya hapus saja Saya contohkan tiba-tiba hilang seperti itu Nah disini juga CorelDRAW X4 juga sama Misalkan belum ada shortcutnya seperti ini Nah ini tidak harus di Photoshop dan CorelDRAW saja Jadi di semua shortcut sama Teman-teman pastikan dulu ketika tidak ada shortcutnya Di bagian start silakan teman-teman klik seperti ini Terus di bagian search Kita ketikan Photoshop Nah ketika muncul seperti ini Teman-teman tidak usah install ulang Photoshopnya Atau aplikasi yang lain Nah ketika sudah muncul gak usah diketik lengkap Nah caranya adalah klik kanan di bagian sini Muncul beberapa pilihan Kemudian pilih yang paling bawah Open file location Teman-teman klik kanan Kemudian pilih send to Kemudian pilih lagi desktop atau create shortcut Seperti ini Nah disini bisa teman-teman lihat Muncul satu shortcut dari Adobe Photoshop tersebut Untuk CorelDRAW juga sama Teman-teman klik start Kemudian di bagian pencarian Teman-teman ketikan Corel Atau aplikasi yang lain Klik kanan Kemudian pilih open file location Nah di bagian sini Klik kanan kemudian send to Desktop create shortcut Nah disini akan muncul desktop iconnya Sebetulnya ada cara lain Tapi kita harus mencari di bagian Program file Atau di bagian Letak dari aplikasi yang di installnya Masuk ke program file Seperti ini Bisa disini atau ini Masuk ke Adobe Photoshop atau ke aplikasi yang lain Yang ingin dibuat shortcut Sama caranya Klik kanan kemudian send to Di stop Nah disini muncul ya Ini ketika kita buka Seperti ini Ini juga sama Nah disini Saya sarankan Teman-teman gunakan cara yang pertama Jadi teman-teman bebas milih Silahkan dipraktekan Semoga videonya Bermanfaat Kalau ada yang Mau ditanyakan Silahkan Komentar di bawah Terima kasih Sudah menonton Sampai akhir Jangan lupa Bagi yang belum subscribe Silahkan Tekan tombol Subscribe Dan bunyikan loncengnya Agar teman-teman Tidak ketinggalan Video-video yang terbaru Dari saya Sampai jumpa kembali Di video saya selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax